Hai situasinya seperti ini Bapak Ibu ya yang pertama kita sediakan tripod ini untuk HP untuk pengawas nanti biasanya pakai Zoom ya kemudian di sekitar meja ujian kita ini harus steril ya tidak ada benda apapun nah ada kertas di sini dan botol minuman itu harus putih botol minumannya ya tidak boleh ada polos ya nah kertasnya di sini itu harus kertas putih bersih aja tidak boleh ada tulisan-tulisan atau buku yang lain itu untuk kalau kita coret-coretan dan di sekitar lingkungan kita itu tidak ada orang sama sekali kemudian berapakah nilai minimum untuk lulus seleksi akademik atau pre-test jika kita lihat itu 55 Bapak Ibu ya ini dari tahun sebelumnya di tahun ini belum ada terlihat berapa passing gradenya tapi prediksi saya kemungkinan 55 ini Bapak Ibu ya kalau tes UP itu minimal 70 nah jadi hampir cukup jauh ya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu fokus aja jangan sampai 54,9 tidak lulus seleksi akademik kemudian untuk HP minimal layarnya 10 in kemudian sistem operasinya Windows 8 minimal ya Windows 8 kalau bingung bawa aja laptop Bapak Ibu ke toko elektronik HP ya dan minta dicekkan sudah sesuai apa belum pakai Windows 8 apa belum karena ini syarat minimalnya untuk yang menggunakan laptop ya kemudian RAM nya minimal 2 GB 10 GB untuk dan audio ada dan ada chest juga ya kemudian internet juga harus stabil Bapak Ibu ya harus minimal 10 GB dan ini adalah tampilannya selanjutnya peserta dilarang harus hening HP nya jadi Bapak Ibu bikin status aja nanti di WA story dilarang menghubungi saya saya sedang ujian pre-test PPG atau seleksi akademik PPG seperti itu karena ujian itu harus hening Bapak Ibu nah kemudian tampilan ujiannya nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya Nah nanti Bapak Ibu seperti ini ada soalnya ya soal dan jawaban ada butir soal dan ada identitas serta ada waktunya pengerjaannya Nah seperti itu kemudian kita menjawab ya kita klik simpan nanti disitu kemudian nanti ada muncul kalau sudah tersimpan biasanya warna biru seperti itu ya Nah kemudian setelah itu kalau jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis silahkan menunggu waktu mundur dan menunggu arahan dari pengawas Oh masih ada 7 menit nanti sudah biru semua nih ya sudah berarti kita santai aja dulu berarti udah tinggal tiga yang belum kan nah tapi kalau tulisannya ujian telah berakhir berarti waktu sudah habis silahkan mengakhiri soal ujian dan mengisi questionnaire berarti ini sudah habis Bapak Ibu tapi kalau untuk seleksi untuk seleksi akademiknya bagi yang belum seleksi akademik dan nanti lulus administrasi kami akan infokan ya apakah daring atau TUK jadi pilihannya ada dua apakah daring seperti yang lalu gitu ya jadi Bapak Ibu masing-masing di rumahnya atau dimana gitu yang sinyal internetnya bagus atau Bapak Ibu harus datang ke TUK gitu ya datang ke TUK misalnya ke sekolah tertentu atau ke dinas pendidikan gitu ya untuk untuk melakukan seleksi ini kami belum ada ke apa namanya kejelasannya jadi nanti akan di infokan lebih lanjut nah nanti kita sama-sama melihat kalau sesuai tabel itu pengumuman hasil seleksi akademik itu di 8 Juli 2023 apakah daring atau tetap muka untuk pre-test atau seleksi akademik PPG hal yang perlu dipersiapkan jika pre-testnya to daring atau seleksi akademiknya PPG to daring yang pertama laptop kedua tripod ketiga HP dan keempat adalah WiFi atau hotspot seler ini kuota Bapak Ibu ya minimal 10 GB seperti itu nah kemudian hal yang perlu dipersiapkan jika pre-test yang ditatap muka yang pertama transportasi kedua alat tulis ketiga KTP atau tanda pengenal dan keempat adalah lokasi ujian jangan sampai Bapak Ibu terlambat atau tidak tahu jadwalnya kita sambil-sambil nunggu Bapak Ibu ya selamat menikmati